selamat menikmati Assalamualaikum Deh Waalaikumsalam Weh, kenikung Kenapa ya Dek? Kok bingung Aku kirim duit anakku Seperti perang-perang jalan itu dengan HTM Ketrisut Kono kok bingung Menjelengah kan bisa install PPDDI Mobile Ayo, aku kok Ini apa yang bisa Bukan duit tanpa kartu Aneh-aneh Bagaimana Rangga GAS Dek? Roto-moderensi Dek? Ini aplikasinya ada Fasilitas tanpa kartu Canggih tenang Tidak bisa latihan saya Alah, tapi Tama ini malah ditinggal Mau terasa sikapan dan dimana aja ebanking.bankjateng.com.id Bisa cek saldo, cek mutasi, transfer, pembayaran, dan pembelian Internet Banking Bank Jateng Mudah, cepat, dan aman Ayo aktifkan Internet Banking Bank Jateng sekarang Oh hohohohh Oh hohoho Nyayuan dah kastiku Mugia bantau telanin Tunggu puji Engkau kawuluh setia Pati tatak kutucumangkan Amiak pependuiki Kusti pancensinat yok paring Copo marang Di tahing dunia Pati tatak kutucumangkan Nungi ngilinga Tapi bakasir nilang Kati padang Semuanya ringkang surya Padang padang jinglang Jaga kinelar Himnelareng nalar Ka bekuas kemanti Pemiwiti kesan suci Restu an Kati tatak kutucumang Kati tam Kati tatak kutucumang Ni ngitung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 ini atau menguraikan masalah Londo saat judul itu tiga dua orang itu padahal sebetulnya bagaimana Londo itu akhirnya nanti saat judul kelawan filosofi kalian awal itu filosofi Jawa itu kan simboliknya meprog pernah melakukan dari mas program kita tentang estetika disesuaikan dengan karakter kebijakan pemerintah Permendikut nomor 20 tahun dari 18 tentang gerakan nasional revolusi mental salah satunya adalah tentang estetika ada olah hati itu etika tentunya masa pandemi bagaimana beretika pada sesama dalam pergaulan bukannya sosial tapi physical distancing misalnya begitu mana ada olah rasa itu estetika yang disebut mas protetik kemudian ada olah pikir itu literatik setelah etik kemudian estetik ada literatik dan walaupun pada masa pandemi bukan berarti pendidikan akan kemudian mengalami jolatapi kita cenderung pebijakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PCC dan yang terakhir adalah olahraga adalah kinestetik dimana kita membawa diri dalam pergaulan pada sesama pada masa-masa pandemi ini ya artinya konsidensi antara pergeseran budaya dan sikus kemudian kebetulan ada konsidensi ya 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 gitu ya 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 saya nyuan besok berdua dari sisi nilai-nilai filosofi itu disebut core values itu lebih mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan sang kalik kemudian nilai-nilai budaya saya sebut sebagai core values kalau ini kok lebih mengatur hubungan antara selama dan lingkar kita lupa ke filosofi dulu karena itu babonnya ilmu bagaimana kira-kira aktualisasi nilai-nilai budaya Jogja jadi bukan budaya yang lain itu kan ada sang kalpalan yang juga di memakai bawono atau yang powering kawulogusti yang bisa powering kalau kalau ke ke vertikal nah ini pergesenan seperti apa kalau kalau kita melihat misalnya teks yang apa sang kalpalan itu berikutnya berkait kalau sekarang itu diskusinya berkawis 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 bagaimana cara orang Jawa memandang dunia atau insight terhadap terhadap dunia terhadap global kalau 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 sambung matul berkawis lantikan saat judul kalian ciuma ikan gila-gila jadi bagaimana itu semua bisa kita aplikasikan dalam ikan bagi yang akan kita hadapi samantin dan lainnya pergeseran budaya Jawa budaya Jogja terutama saya sering ketemu orang ASN yang pakai simbol satria tapi patahnya tidak simbol satria belum terutama inovasi kalau ini ini aja belum bisa berubah sebenarnya kalau terkait dengan pandemi virus ini karakter pandeminya itu kan sudah sangat jelas persoalan kita sebenarnya musuh pandemi itu sebenarnya tidak hanya soal klins dan medik yang namanya obat dan sebagainya itu juga perilaku sebenarnya musuh utamanya virus ini kan perilaku sehingga demen yang perlu diatur adalah tingkah laku perilaku dan di dalamnya ada nilai yang terkait dengan etik tadi yang terkait dengan subursito trapsilo ungganggu sulakbolo ini harus wah gingsir sesuai wah gingsir supaya sesuai dengan tuntutan tangkangan virus tadi oleh karena itu prinsip dasar pertama ialah ketika pandemi ini akan berlangsung panjang maka mau tidak mau kita harus berbagi ruang hidup dengan penyakit nah di dalam kerangka itu dalam kerangka itu maka kita harus punya satu hal yang jadi pegangan satu apa nyawici roso nunggal roso duwe bilo roso dan musuh bersama kalau ada perasaan itu lalu yang kita tumbuhkan adalah buyup rukun untuk empati nah selama ini pandemi terus berkembang terus tidak sulit dihindari karena perilakunya tidak dalam buyup rukun untuk empati tadi dalam satu rasa nunggal rasa kalau demikian maka nilai yang dikembangkan itu adalah abdrum selamat urib bareng molo nah ini ini harus ada bawa roso dan tepos lironya maka tingkah laku itu menjadi kunci utama harus jumur dengan tingkah laku di dalam keberayaan abdrum ya dalam budaya jawa itu kan adaptasi itu menjadi ya adopsi dan adaptasi lebih lebih gampang ya mengadopsi kemudian mengadaptasi lalu mengembangkan 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 dan itu anurama di dalam etika jawa sudah sebenarnya ada kecerdasan kecerdasan komunal yang sebenarnya dibangkit perlu dibangkitkan yang ada yang berkembang itu kecerdasan individual untuk kepentingan individual sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini etika sosialnya adalah kecerdasan komunal kecerdasan bersama untuk mengatasi bersama itu tidak akan terjadi kalau tidak ada bawa roso manunggal roso ini baik ya menyingkung core value karakter itu ada lima dan ini sangat cocok dengan apa yang disampaikan beliau beli tentang hamai itu corenya pada karakter religius dan juga menyingkung tentang hidup bersih seperti protokol yang sekarang yang kita lakukan termasuk dari bagian religius kemudian tentang kebersamaan kemudian gotong royongan solidaritas itu juga ada di dalam core value gotong royong maka orang Jawa juga mengenal saboyomukti saboyopaki bagaimana menghadapi pandemi ini supaya kita bisa menuju bersama dengan mukti bersama jadi mengasah mengizink budi betul sekali dan juga tidak hanya segera bobo rosot itu harus segera bobo karso setelah kita merasa pengjelung bunyi rosot kita harus bertindak maka dalam karakter itu ada tiga yang namanya annoying feeling acting tau kalau kiajar namanya ngerti ngerosot minta ke terlumoh hebatnya kiajar lebih dulu daripada profesor Likona Likona lebih dulu lebih dulu lebih dulu dari Flumfield juga ya memang ilmu itu menurut saya siapapun bisa menemukan hal yang sama tapi secara spesifik dalam pendidikan karakter bagian dari KSEP kurikulum sekolah era pandemi inovasi peningan atau inovasinya ini harus harus ada inovasi dalam bidang kurikulum karena sebagai konservensi dari adanya pandemi ini nah salah satu yang sudah dilajarkan adalah belajar jarak jauh walaupun PJC ini memerlukan saran dan prasarana yang luar biasa baru 30% dari PJC ini yang bisa menjangkau baru 30% menggunakan sarana internet tetapi kita tidak boleh berputusan bahwa era pandemi tidak akan menghalangi tentang proses pendidikan sistem komunikasi diantara pemerintah kemudian insan- insan pendidikan dan masyarakat harus jatuh jalan terus yang berkait tanggangan tadi pendidikan karakban yang diripasikan dari filosofi dan budaya nilai-nilai budaya Jogja tadi harus menunggu kalau orang Jogja itu mengasah mengising pikir bagaimana kecerdasan-kecerdasan kaum yang sebutkan tadi bisa memberikan kemanfaatan di dalam era pandemi ini dan insan-isan pendidikan harus mengadakan inovasi dalam bidang kurikulum yang dapat dilaksanakan di sekolah dan karakter yang dibangun tadi harus ada sistem komunikasi yang integratif antara pemerintah kemudian orang tua dan juga masyarakat yang dihacar sampaikan pendidikan informal kemudian kemudian formal dan juga non-formal dan dalam pendidikan karakter gerakan nasional revolusi mental ini disebutkan disitu ada namanya kemandirian nah karakter kemandirian ini sangat penting dalam era pandemi walaupun sekolah tidak harus dibatasi oleh ruang tetapi tetap jalan terus kemandirian Mel sebenarnya berangkatnya dari keluarga keluarga kita itu kan terhadap anak itu ngeman dan ngeman itu sedap kalau memanjakan sehingga dia selalu tergantung pada orang tua kurang memang kita harus mengakui kemandirian anak itu kurang ini juga struktur pendidikan kita kan lebih condong lebih berat kegagalan sistem persekolahan selama ini sementara itu sistem pendidikan di keluarga dan di masyarakat tidak imbang jika sistem pendidikan di masyarakat dan keluarga itu tumbuh setara dengan pendidikan persekolahan itu saya kira tidak ada masalah waktu Dewan Pendidikan melakukan kunjungan ke Malaysia trisentera pendidikan itu jalan lewat ID jadi orang tua juga memberikan pandangan-pandangan melalui ID melalui e-learning tidak hanya antar guru dan siswa nah kita dulu itu Malaysia kan sekolah belajar dari kita dia bilang begini dulu kita belajar dari Indonesia tapi kita yang mengembangkan karena kita juga terkooptasi oleh pemikiran bahwa interaksi proses belajar majar itu sebagai satuan-satuan pasikal sementara proses belajar mengajar yang merupakan satuan jarak jauh tadi tidak dikembangkan bahkan ada SMP terbuka sekolah terbuka pun dengan interaksi jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi teknologi informatika tetapi tidak di apa di branded di apa konstruksi menjadi interaksi per media jadi ada yang lupaannya ya bagaimana penempat penyenengan existing simbol tadi satu yuk terus ke depannya apa dengan adanya pengaruh eksternal pandemi ini ya sebenarnya kalau dari substansi apa yang dituangkan dalam satrio itu sebenarnya kan saripati eksensi dari ajaran-ajaran lokal iya ajaran-ajaran lokal tetapi itu sebenarnya implementasinya basis nilai yang ada pada kita implementasinya melalui jalan itu nah ini yang tidak digerakkan sebagai sebuah gerakan tapi gini ya ya saya itu dera-kein dera-ke bukan dera ya kesadaran itu sejak 98 baik Nur jadinya dari ke tinta mendampingi bukan mendampingi ya sudah 20 tahun berarti 20 tahun ya 98 lebih ya 22 tahun ya saya lihat itu nggak ada yang berubah walaupun pejabatnya ganti itu ya for the way artinya satria ini kan dikonstruksi dari saripati nilai lalu menjadi selaras akal budi luhur teladan dan sebagainya itu kan aplikasi untuk operasional gerakan disiplinnya gak ada begitu ada nilainya ada implementasinya yang kemul mungkin pendekatan disiplinnya begitu akhir tafsirnya ya buat maksud saya aktus-aktus implementatifnya itu mungkin agak lebih darah sebenarnya begini kalau nilainya bilas bin sahabati selalu masuk di dalam perda itu kan gak pernah di river itu gak pernah selain pacacila pacacila sudah kita gak diskusikan jadi hamuel hayuning bawono atau sangkan paraneng gemati atau yang lain itu gak pernah di river kecuali dalam perda tata ruang barangkali nah bagaimana cara menyadarkan menyadarkan birokrasi nah ini hamel apalagi pemerintahan kan dua tadi dari parlement dan pemutat daerah dari dbd dbd dan pemutat daerah pemutat saya keemutan ada beberapa sinematograf dari israel jadi ketika kita diskusi itu dia bilang wah kalian itu beruntung kami membuat film as you make a wayang nilai-nilai seluruh keseluruhan yang tadi values yang kita miliki yang dulu kita kita apakan wayang dengan lengkap dengan musikalitasnya dan dan mereka membuat hal yang sama untuk mengembangkan values mereka dengan film itu maka menurut saya kalau kita itu kita konversi ke situasi kita sekarang itu mungkin mengapa tidak apa namanya kita juga memproduksi hal yang sama jadi kita tidak tidak dipoyokin oleh generasi milenial yang seratus berapa juta itu wah ini kebanyakan anu ini kebanyakan ngomong tapi kita langsung dengan produk-produk multimedia bisa kita tutup di sinum ini kan pikirannya atau betul saya pernah membaca zaman majabah itu sudah mengenut Islam betul gak ada artifat hanya mengikuti itu sajalah anda terugian dengan dengan mungkin begini apa yang dijelaskan oleh mas sinum kisina teman siswanya macam-macam ini tapi mungkin persoalannya adalah begini Romo Romo Deni apa yang penjalanan dikakir tadi persoalannya ada pada kecakapan kita di dalam menyusun narasi-narasi budaya sehingga simbol-simbol budaya juga saya kira secara simbol juga harus diubah supaya mengantar nilai baru untuk menjadi ada nilai baru yang menggetarkan hati dan menggerakkan perilaku itu tanggungnya lembaga pendidikan UNJ itu yang mencetak dulu yang memanfaatkan teknologi saya nyewon satu ular-ular yang dimocopatkan saya dengar penjelasan dulu baru tembang sebelumnya saya akan mengutip sebuah larik yang sesuduhnya orang Jawa itu sebenarnya sudah ahli karakter para bujangga dari zaman Jawa pulang zaman tengah zaman surokato sampai sekarang dengan misalnya ada mingkar mingkuring angkoro angkaron karen martisi ini sinawung resmining itu selanjutnya semuanya isinya karakter dan kalau yang dikatakan Martin Luther jr. itu mengatakan begini the function of education is to teach one two things intensively and critically dan selanjutnya dia mengatakan inteligensi plus karakter that is the goal of true education itu orang sana saya pernah mengutip ada lima pakar yang sama menyatakan bahwa pendidikan terberingat karakter yang utama tembang ini ada munculnya kemudian ada akibatnya muncul COVID akibatnya apa orang saat jagat gegir kemudian apa yang terjadi ada yang nandang popo ada yang praloyo ada juga yang waloyo nah itu yang disiarkan setiap sore setiap saat tambahnya yang popo berapa yang kena COVID kemudian yang praloyo berapa yang waloyo berapa tetapi kita kita sebagai insan yang karakter berreligi tadi gerakan revolusi tadi kita harus tetap berdoa dan berusaha ingayun di kedepannya dan akhirnya tadi itu berdamai dan Corona bisa tentang terima kasih Pukul ini yang menolong tau Pukul ini yang menolong Pak kepluk Covid-19 Tintin Akal ayoknya Kering Caga Kering Dengar Kering Selamat menikmati 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 Ayo aktifkan internet banking Bang Jateng sekarang Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Terima kasih telah menonton 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 Tulisan sejarah Angganku Terima kasih telah menonton 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 Oh godness, oh godness, oh godness Oh godness Oh semarekoten prayetno semuriris semuriris heko balik titioni kontoyoni oh oh waduh matur sembah nuhun kiai yoh orang dati ngopo kolon yang tetepono janjimu piwet dinoiki kandi pari porno lelako nikilan kandi wilu jenge porondaran daraku pendowa teges wewet dinoiki was sirup pake blokang dumadioneng negoro ngamarto pake blok sirup sirup Kang pake blok do